Halo, selamat datang di channel Bali Melanjah. Silahkan like and subscribe. Pada video kali ini, saya akan menampilkan sebuah informasi penting yang ada di laman ppg.kmd.co.id. Di sini disampaikan tentang panduan seleksi akademik terutama untuk calon mahasiswa. Panduan bagi peserta untuk mengikuti PPGJ dalam jabatan berbasis daring domisili. Nah, ketika mengikuti tes seleksi berbasis daring domisili, ini ada panduan yang perlu diperhatikan. Oke, saya sudah download ini di sini supaya lebih besar. Kita fokus ke peserta. Nah, untuk peserta, tolong dipahami spesifikasi ketika ingin menginstall aplikasi SEB dan mulai seleksi, yaitu layar laptop 10 inci menggunakan minimum sistem operasi Windows-nya 8, 32 bits, minimal 2GB RAM, memiliki minimal 10GB storage. Dilengkapi audio yang baik, memiliki baterai yang baik, dan handphone sudah terpasang aplikasi WA dan Zoom. Ya, nama aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Nah, untuk peserta, sebelum mengikuti ujian, peserta wajib menyiapkan laptop seperti di atas, menyiapkan handphone yang sudah terisi Zoom dan aplikasi WA, menyiapkan koneksi internet minimal 10GB, menyediakan ruang yang nyaman, kemudian peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Di atas meja hanya diperolehkan ada laptop, botol gelas air minum transparan, obat kekuatan pribadi bagi peserta yang sakit, kertas kosong, dan sebuah alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain, kecuali kabel charger. Peserta memasang program SIP XM Browser atau SIB seperti ini, dan file kontrol SIP, yang ini. Peserta memasangkan diri untuk waktu ujian yang telah ditempatkan. Peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat pengawas pada H-2. Jadi tolong di-update kartu seleksinya ya, yang diunduh di SIMPKB, di ppg.simpkb.id. Jadi tolong H-2 diunduh lagi, diunduh lagi. Kartu seleksinya, kasus peserta seleksinya, untuk memastikan bahwa kita masuk di grup WA yang benar-benar pas. Karena mungkin ada perubahan ya. Nah, saat pelaksanaan, peserta mengikuti dan mentahati arahan dari pengawas. Kemudian, ketika proses verifikasi data, ruang dan pengawasan lokal menggunakan aplikasi Zoom. Jadi kita melihat Zoom yang ada di HP. Peserta mengikuti fakta integritas, yang disajikan sebelum memulai ujian. Jadi fakta integritas itu di-upload di WA. Oleh agrup yang diberikan oleh pengawas. Peserta mengerjakan ujian secara maniri, tidak dibantu oleh orang lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dan menampakkan 100% wajah laptop. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Nanti saya jelaskan seperti apa sih posisi kamera, HP, dan laptop dan peserta. Peserta wajib mematuhi aturan. Setelah pelaksanaan, peserta menunjukkan kepada pengawas terkait corek-coretan yang... Coretan-coretan tadi, yang sudah dicorek-corek di kertas kosong itu ditunjukkan kepada pengawas. Ya, tunjukkan kepada pengawas. Kemudian tata peserta ujian. Peserta harus memasang SEB sudah, mulai aplikasi sudah di laptop. Masuk ruang Zoom paling lama 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang ditentukan. Ingat ya, tolong di-update lagi kartu seleksi pesertanya di ppg.sim.pkb.id untuk memasukkan grup WA itu benar-benar grup itu, ya, H-2. Jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Jadi, kamera Zoom di HP itu jaraknya 2 km. 2 km. 2 meter, ya. Seperti ini maksudnya, ya. Nah, ini. Nah, ini. Ini kamera. Ini kamera untuk Zoom. Oke, ini kita. Kemudian ini komputer atau laptop kita. Ini jaraknya 2 meter. Jarak 2 meter. Jadi, mata kita harus tertuju selalu ke sini, ya. Nah, ini juga gambar yang lain yang bisa jadikan referensi. Ini. Ini jaraknya 2 meter. Ya. Kamera. Kamera HP ini, ya. Itu wajib di-install WA dan aplikasi Zoom. Ya. Layar kamera untuk HP-nya itu menghadap ke sini. Ke kita. Jaraknya 2 meter. Dan kita selaku peserta itu menghadap ke layar laptop. Ya. Layar laptop. Seperti ini. Jelaskan posisinya. Ini 2 meter. Seperti ini. Sama juga yang dengan yang di sini. Ini 2 meter jaraknya. Nah, untuk dari ini. Dari, apa na... Tripod. Untuk HP-nya ke sini itu 2 meter. Ya. 2 meter. Ingat ya, wajah kita harus selalu tampil ke layar ini. Nah, untuk kertas coretan ini. Kertas coretan ini. Itu tolong yang ditampilkan ke layar zoom. Ya. Kertas yang ini. Ini. Ini wajib ditampilkan ke layar zoom. Ya, di sini. Nah, ini hanya boleh ada pulpen. Kertas dan pulpen. Dan di sini, di layar, di layar laptop itu tidak boleh ada kabel lain. Kecuali kabel charger. Ya. Oke. Sama juga dengan tampilan ini. Ini tidak boleh ada kabel lain. Kecuali kabel charger atau... Apa namanya? Untuk mouse. Ya. Untuk mouse. Jadi tolong perhatikan. Oke. Peserah harus mengikuti peraturan. Ya. Apabila saat pelaksanaan ujian, tampilan peserta diaplikasi zoom tidak sesuai dengan apa yang dispercayaratkan. Peserah proses ujian dispercayaratkan akan dihentikan. Untuk sementara, ya. Peserah akan dihentikan untuk melanjarkan ujian setelah kendala teratasi. Dan waktu maksimal itu 10 menit. Setelah harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak boleh dibantu orang lain. HP yang digunakan untuk zoom disetting dalam posisi hening. Hening, ya. Untuk panggilan telepon. Dan unmute untuk zoom. Jadi unmute untuk zoom-nya, ya. Ini, lihat. Tolong diperhatikan. Oke. Nah, selanjutnya peserta dilarang mendokuminasikan atau menyuruhkan soal-soalnya. Peserta dilarang melaksanakan kegiatan yang tidak berhubungan dengan seleksi. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Jadi, selama 120 menit, 2 jam itu, ketika mengikuti itu, tolong tidak boleh pindah tempat, ya. Peserta dilarang pergi ke toilet. Ya, jadi silakan ke toilet sebelum ujian. Peserta dilarang makan, dilarang merokok. Ya, peserta hanya diperbolehkan minum air putih dari botol transparan. Atau minum obat, ya. Panita itu pengawas berhak menghentikan pelaksanaan seleksi akademik jika ada pelanggaran seperti ini. Ini pelanggaran, ya. Peserta lupa mematikan suara HP. Ini pasti peringatan ringan. Peserta tidak berpakaian sopan. Peserta dipengalkan oleh pengawas. Kalau pelanggaran sedang, peserta terlambat mengikuti masuk ke ruang Zoom. Peserta dibatalkan proses tersebut dan dikalkan tidak lulus, loh. Tidak lulus. Peserta tidak memasang program. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Berat. Peserta menyimpan atau menyimpan luaskan seluruh soal. Peserta dinyalakan tidak lulus dan diskualifikasi sebagai peserta. Dan dapat dituntut secara hukum. Sangat berat ini. Peserta dibantu oleh pengawas yang menginjakan soal. Peserta memasukkan data. Jadi, jika terjadi keadaan darurat, emergensi seperti gempa, banjir, dan sebagainya, silakan akan ditunda dan akan diberikan penjadwalan. Jika terjadi gangguan server, maka peneliti akan menginformasikan. Dan menghentikan pelaksanaan selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit itu tidak dapat diatasi, maka pelaksanaan ujian akan ditunda dan informasikan melalui grup WA yang ada di kartu peserta itu. Jika terjadi putus koneksi pada laptop atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut maksimal 10 menit. Sebelumnya, peserta tidak boleh melanjutkan ujian. Jadi, tolong perhatikan. Nah, fakta integritas ini tolong dilengkapi, tangan tangan ini. Dan ini di-upload di grup WA. Ini tolong diperhatikan. Perhatikan. Oke, untuk pengawas ini sudah jelas pengawasnya. Oke. Nah, Ibu Bapak. Peserta itu ketika akan ujian seperti ini, seperti ini ujian, atau seperti ini ujian, itu tolong membawa KTP. Karena peserta itu diminta mengirimkan kartu peserta ujian dan kartu identitas KTP atau SIM melalui WA ke nomor pengawas melalui jalur peribadi. Jadi, JAPRI. Atau bukan ke grup. Jadi, tolong disiapkan, yaitu KTP atau SIM, melalui WA ke nomor pengawas melalui jalur peribadi. Jadi, tolong disiapkan dulu. Sehingga ketika kegiatan Zoom, selamat tes itu sudah siap. Pengawas menyampaikan undangan melalui Zoom melalui grup WA peserta paling lambat 45 menit sebelum kegiatan. Pengawas membuka Zoom paling lambat 40 menit sebelum kegiatan. Pastikan Zoom meeting dalam posisi recording. Ini untuk pengawas ya, untuk pengawas. Jadi, bukan kita. Pengawas ini. Pengawas mengingatkan semua HP peserta dalam posisi mode suara hening. Pengawas memperifikasi kartu peserta ujian dan data identitas KTP. Kemudian, fakta integritas bertanggat tangan, foto selfie yang ada di WA melalui wajah yang tampil di Zoom satu persatu. Jadi, untuk fakta integritas, kemudian KTP, atau zip itu di japri ke pengawas. Di japri, di upload ya. Di ke pengawas secara WA. Japrian atau pribadi. Yaitu jangan dikirim ke grup. Ini tolong. Sudah ada informasinya di sini. Oke, tolong diperjelas. Pengawas mengecek posisi peserta melalui Zoom. Ya. Oke. Jadi, jaraknya 2 meter ya. 2 meter itu maksudnya ini. Ini. Ini 2 meter ini. Ini tripod. Ini kamera HP. Ini jaraknya 2 meter. Ya, dari peserta. Oke. Tolong diperhatikan itu. Setelah ujian, ini nanti akan, ini, membuka aplikasi dashboard pengawas. Ini untuk pengawas ya. Oke. Aja pengawas tidak terlihat di Zoom. Tidak menggunakan virtual background. Oke. Nah, ini. Jadi, tolong perhatikan. Ya. Oke. Ini untuk pengawas. Nah, ini agenda seleksi calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Jadi, uji coba yaitu dibagi 6 sesi pelaksanaan yang ini. Dalam satu ujian, itu sesi pertama, itu jam 9 sampai jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Perhatikan ya. Waktu kita itu waktu Indonesia Barat, tengah, atau timur. Perhatikan. Supaya kita tidak ketinggalan. Oke. Ibu bapak calon peserta, tolong perhatikan. Ingat bahwa KTP, kemudian fakta integritas, itu nanti di-upload di JAPRI-an pengawas. Ya. Pengawasnya di JAPRI. Seperti itu. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ingat ya, posisi kita itu seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini. Jelasnya lebih seperti ini. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih.